Eksekusi rumah yang dilakukan jurusita pengadilan negeri Surabaya berlangsung ricuh. Penghuni rumah bersama sejumlah massa yang menghalangi terlibat baku pukul. Seorang lansia berupaya melawan saat jurusita pengadilan negeri Surabaya hendak menyita rumahnya di kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Ia bahkan sempat mengancam menggunakan linggis dan polisi terpaksa merampas dan menenangkan lansia tersebut. Sementara itu di depan rumah kericuan pecah saat puluhan orang menghadang petugas jurusita pengadilan dan polisi yang merangsak masuk. Aksi saling dorong hingga bakuhan tam tak terhindarkan. Memiliki rumah bertahan dan melawan dengan alasan masih menempuh upaya hukum. Namun berbekal surat keputusan pengadilan, petugas menjebol paksa pintu rumah. Eksekusi rumah yang berdiri di atas tanah seluas 465 meter persegi ini dilakukan usai lelang pada Juni 2021 silam. Rumah ini sebelumnya disita bank setelah adik ipar pemilik rumah menjadikan sertifikat sebagai jaminan pinjaman lebih dari 1 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, ANYUS melaporkan.